Intro Kembali hadir di hadapan anda Bersama saya Aziza Walidia Berikut berita selengkapnya Mirsa hujan beras yang menggoyor Kawasan Singosari, Kabupaten Malang Sejak Senin malam hingga Selasa Dinihari membuat pelengsengan Dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya pelengsengan, longsor juga menyeret Bangunan Pos Keamanan Perumahan Bumi Mondoro Koraya Beserta korban yakni Satman bernama Rudy 70 tahun warga desa Watugede Ketua RW 15 Desa Watugede Pandu menyampaikan bahwa Peristiwa terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat tertimbun material longsor Berhasil diselamatkan oleh Polsek Singosari Dengan kondisi luka-luka dan telah Dievakuasi ke rumah sakit terdekat BPBD Kabupaten Malang Menghibau masyarakat supaya lebih waspada Karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya Yang cukup tinggi dan disertai angin gejak Yang biasa kita beralih ke berita selanjutnya Peringati Hari Ibu Siswa berikadu buku puisi Berbagai macam cara dilakukan Untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Selasa siang sejumlah siswa SD Ternama di Surabaya Timur Menggelar baca puisi untuk ibu Dan memberikan buku kumpulan puisi Karya siswa-siswi tersebut Kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya Saat membajakan puisi Untuk ibu nda tercinta Tak hanya itu Sang ibu nda pun turut meneteskan air matanya Saat puisi tersebut dibajakan Dalam puisinya Aisyah mengungkapkan terima kasih Kepada sang ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi Kedika siswa tersebut memberikan Buku literasi kumpulan puisi Karya siswa Pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini Para siswa bisa mengungkapkan keinginannya Dalam bentuk tulisan Yang dapat dipajar oleh masyarakat Dan orang tuanya sendiri Serta di sekolah Yang memiliki informasi tersebut Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Pada profesi sedisi hari ini Saya Aziza Maldidia Dan segenap kru yang bertugas Terima kasih Pemirsa kali ini Saya sudah berada di salah satu Postko pengungsian Korban bencana erupsi Gunung Semeru Tepatnya di Postko Penanggal Kondisi terkini dari Postko ini Masih bisa dibilang aman Ataupun kondusif Dimana para pengungsi Masih dapat beraktifitas Seperti biasanya Meskipun pada tadi pagi Tepatnya pada pukul 9.00 Waktu Indonesia Barat Gunung Semeru kembali Mengeluarkan guguran awan panas Guguran awan panas tersebut Memiliki jarak luncur Hingga mencapai 4,5 km Dan juga disertai asap Atau kepulan material Abu vulkanik Baik dalam bentuk besar Maupun kecil Kondisi ini Diduga disebabkan Karena adanya Faktor cuaca Yang mana memang mengingat Belakangan ini Memang sering terjadi hujan Baik di daerah Postko Penanggal Maupun daerah-daerah Evakuasi Seperti Kamar kacang Dan juga renteng Akibat dari guguran Awan panas ini Pun sejumlah Proses evakuasi Terutama di lokasi Kamar kacang Dan juga renteng Terpaksa harus dihentikan Demi alasan Keselamatan Para relawan Dan juga tim SAR Ya memirsa Demikian informasi Yang dapat saya sampaikan Dari Lumajang Jawa Timur Aziza Maulidia Melaporkan Kembali ke studio Terima kasih